Intro Lagu ini ditampilkan dalam film pertama Eminem, 8 mil. Film ini didasarkan pada kehidupan Eminem, ia dibesarkan di lingkungan Detroit yang miskin dan mengikuti mimpinya menjadi bintang rap. Film ini mendapat ulasan yang sangat bagus karena Eminem ternyata menjadi aktor yang sangat bagus. Dengan lagu, Lose Yourself, Eminem harus mencari cara untuk mengekspresikan dirinya secara otentik dengan kedok karakter fiksi. Karena filmnya bukan saya, filmnya Jimmy Smith Jr. Jadi saya memainkan karakter ini, tapi saya harus membuat paralel antara hidup saya dan dia dalam lagu ini. Di lokasi syuting, Eminem memiliki sebuah trailer di mana dia bisa merekam lagu untuk film tersebut selama jeda syuting. Dia menulis ini dalam karakter sebagai birabit, yang dia mainkan di film ini. Menulis dalam karakter bukanlah hal baru bagi Eminem, karena dia sebelumnya telah menulis lagu sebagai alter ego-nya, Slim Sadie. Ketika studio film merilis trailer pertama, lagu ini tidak ada, jadi mereka menggunakan, Cleanin' Out My Closet, yang ingin ditampilkan oleh studio dalam film. Eminem menganggap lagu itu terlalu pribadi untuk film, yang merupakan salah satu alasan dia begitu bertekad untuk menulis sesuatu yang sesuai dengan karakternya. Soundtrack film ini adalah bagian dari kesuksesan Eminem, film ini menjadi nomor satu di box office, selama seminggu di bulan November, Eminem memiliki film dan lagu nomor satu, suatu prestasi yang sebelumnya hanya dicapai oleh Prince, yang melakukannya dengan album Purple Rain dan, When Dove Cry, pada tahun 1984. Lagu ini memenangkan Oscar untuk lagu terbaik dari film, mengalahkan lagu-lagu oleh Paul Simon dan U2. Itu adalah pilihan yang berani untuk Akademi, yang biasanya memilih lagu-lagu yang cukup jinak oleh Randy Newman, Sting, atau Elton John. Barbara Streisand mengumumkan penghargaan tersebut, dan tampak terkejut dan senang karena Eminem menang. Eminem tidak tampil di Oscar atau muncul untuk menerima penghargaannya karena mereka ingin dia menyanyikan versi, Radio Plenty, dan dia ingin menyanyikan lagu seperti yang tertulis dan membiarkan sensor mengedit bahasanya. Itu adalah lagu pemenang pertama yang tidak ditampilkan di Oscar sejak ditayangkan di televisi. Louis Resto, yang ikut memproduseri lagu tersebut, menerima penghargaan sebagai pengganti Eminem. Eminem membuat penampilan kejutan di Oscar pada tahun 2020, membawakan Lose Yourself untuk mengakhiri penghargaan untuk lagu-lagu yang telah dikaitkan dengan film. Didukung oleh orkestra, ia menyanyikan lirik aslinya dan disensor berulang kali. Eminem menampilkan kembali di pertunjukan paru waktu Super Bowl pada tahun 2022, bergabung dengan Dr. Gray. Terima kasih telah menonton!